Konten ini merupakan hasil kerjasama antara PinterPolitik dengan TV Muhammadiyah. Perempuan harus bisa beramar ma'ruh nahi mungkar. Perempuan juga harus bisa berbuat sesuatu untuk bangsa ini. Perempuan sebagai pendamping suami juga memiliki hak untuk menjadi pintar. Ini dia cuplikan kata-kata Nyai Dahlan dalam film Nyai Dahlan The Movie Karya Ola Atta Adonara. Nyai Dahlan adalah salah satu simpul dalam sejarah gerakan perempuan di Indonesia. Well yang barusan itu sosoknya diperankan oleh Tika Bravani. Sementara Nyai Dahlan yang asli yang ini ya. Sebagai istri dari sang pencerah Kiai Haji Ahmad Dahlan, Nyai Dahlan adalah bagian dari sejarah perubahan dalam masyarakat terkait posisi dan peran perempuan yang awalnya mendapatkan tempat yang inferior. Ia adalah bagian dari gerakan perempuan yang mendobrak tatanan sosial saat itu dan berupaya mengangkat derajat kaum perempuan. Perjalanan hidup Nyai Dahlan juga punya sisi-sisi yang menarik misalnya terkait kesederhanaannya ketika menolak untuk digratiskan biaya pengobatannya di rumah sakit PKU Muhammadiyah karena ingat pesan almarhum suaminya sehingga pada akhirnya meminta salah satu anaknya menjual lemari untuk menutupi kekurangan biaya pengobatan. Wow. Lalu seperti apa kisah salah satu tokoh yang ada di balik berdirinya organisasi Aisyah ini? Get your coffee and let's get it started. Nyai Ahmad Dahlan lahir dengan nama Siti Walida pada 3 Januari 1872 di Kauman Yogyakarta. Ia adalah anak keempat dari tujuh bersaudara. Ayahnya Kiai Haji Muhammad Fadil Kamaludin Ingrat adalah seorang penghulu dan pemuka agama di Kesultanan Yogyakarta. Seperti keluarga-keluarga pada umumnya di Kauman, keluarga Siti Walida merupakan saudagar bati. Latar belakang ini mirip dengan latar belakang keluarga sang suami Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siti Walida kecil giat belajar mengaji Al-Quran dan Al-Hadis serta mengkaji kitab-kitab agama berbahasa Jawa huruf Arab seperti yang umumnya terjadi di kalangan penduduk pesantren kampung Kauman. Layaknya perempuan di masa itu, Walida kecil tak sempat mengenyam pendidikan formal. Namun, ia memiliki kemauan yang besar untuk belajar dan mengajar yang terjembatani lewat pernikahannya dengan Ahmad Dahlan pada tahun 1889. Meski sebenarnya pernikahan itu adalah pernikahan keluarga di mana Ahmad Dahlan sebetulnya adalah saudara sepupu Walida, pertemuan keduanya seperti sudah ditakdirkan. Siti Walida mendukung suaminya untuk mendirikan dan mengembangkan Muhammadiyah. Sementara, kepedulian Dahlan terhadap perempuan dan kesetaraan gender pun mendukung Walida dalam berkipra lewat Aisyah. Adapun dari pernikahan keduanya, mereka dikaruniai enam orang anak. Sejak suaminya mendirikan Muhammadiyah pada 1912, Walida berperan menggerakkan pengajian, mengorganisasi kaum perempuan di Kauman, Karangkajen, dan Pakualaman dari remaja putri, ibu-ibu, hingga para buru bati. Dalam sejarah Aisyah yang dimuat oleh suara Aisyah, Siti Walida merintis kelompok pengajian dan mengajar kaum perempuan di Kauman untuk membaca Al-Quran, terutama mengamalkan pesan dalam surat Al-Ma'un yang mengajarkan kepekaan muridnya atas kemiskinan di kalangan umat Islam. Pada 1914, perkumpulan ini diberi nama Sopotresno, yang dalam bahasa Jawa berarti siapa cinta. Kelompok ini makin bertambah besar, dan pada akhirnya diresmikan dengan nama Aisyah pada 19 Mei 1917. Adapun nama Aisyah sendiri diambil dari nama istri Nabi Muhammad. Stay tune ya, karena kita akan bahas sejarah Aisyah ini di episode selanjutnya. Semakin hari, Kipra Aisyah berkembang di bawah pembinaan Nyai Dahlan. Meski menjadi orang yang merintis perkumpulan ini, tetapi ia tidak ditetapkan sebagai pemimpin pertama Aisyah. Adalah Siti Bariyah yang ditetapkan sebagai pemimpin Aisyah kala itu. Bariyah adalah salah satu murid Ahmad Dahlan yang lulus dari Neutral Meishas School. Nyai Ahmad Dahlan, karena tak menempuh pendidikan formal, dianggap kurang memiliki pemikiran modern dan pengetahuan seputar manajemen organisasi. Saat itu, ia baru menguasai bahasa Melayu dan kemampuan menulis huruf Latin. Melalui peristiwa itu, tampaknya Kihai Haji Ahmad Dahlan juga tak ingin ada nepotisme dalam struktur kepemimpinan baik dalam Muhammadiyah maupun di Aisyah. Lewat Aisyah, Nyai Dahlan mendorong perempuan untuk melakukan aktivitas di luar rumah, sekolah, dan berkegiatan seperti laki-laki, termasuk bekerja. Pada tahun 1922, Aisyah resmi menjadi bagian dari Muhammadiyah secara organisasi. Mulailah berdiri sekolah-sekolah khusus perempuan di bawah naungan Aisyah. Nyai Dahlan juga makin giat memperjuangkan emansipasi perempuan. Ia tak setuju dengan konsep patriarki dan menentang praktik kawin paksa. Nyai Dahlan memang mengikuti segala yang diajarkan atau ditablikan oleh sang suami, terutama yang diperuntukkan bagi kaum hawa. Ahmad Dahlan memang punya pandangan yang cenderung progresif terkait peran perempuan dalam masyarakat. Siti Ruhaini Zuhayatin dalam rezim gender Muhammadiyah mengungkapkan bahwa Ahmad Dahlan bahkan mengajarkan anak-anak perempuan memakai sarung dan naik sepeda. Meski hal semacam itu terlihat sederhana, tetapi dalam konteks masa itu, apa yang dilakukan oleh Kiai Dahlan sangatlah progresif demi mendorong perempuan berkipra di luar rumah. Sementara, seperti ditulis Heri Sucipto dalam buku Kiai Haji Ahmad Dalan, sang pencerah, pendidik, dan pendiri Muhammadiyah, Nyai Dahlan berperan besar dalam transformasi di kehidupan masyarakat kala itu karena ia dengan gigih melakukan perbaikan hidup para perempuan dengan menanamkan kesadaran akan pentingnya fungsi dan peran kaum hawa dalam organisasi. Di masa itu, kaum hawa identik dengan urusan dapur dan pekerjaan rumah lainnya. Nyai Dahlan hadir dengan merombak semua tatanan sosial yang telah dimapankan oleh struktur sosial yang ada. Nyai Dahlan kemudian mendapatkan ujian kesetiaan ketika Kiai Haji Ahmad Dalan menikah lagi. Namun, tiga kali pernikahannya tersebut dilaksanakan untuk tujuan dakwah dan siar agama. Untuk menjaga perasaan istrinya, Ahmad Dalan tak menempatkan istri-istrinya dalam satu kampung apalagi dalam satu rumah. Cicit Ahmad Dalan, Siti Hadiro, seperti dikutip dari Warta PWMU, menyatakan bahwa Nyai Dahlan sangat perhatian kepada anak dirinya sampai-sampai anak-anak itu tak tahu kalau Nyai Dahlan bukan ibu kandung mereka. Ia juga dikenal tegas dalam mendidik anak-anaknya, terutama dalam soal beribadah. Tantangan kemudian datang saat Kiai Haji Ahmad Dalan meninggal dunia pada tahun 1923. Nyai Dahlan kemudian memikul tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan sang suami lewat Muhammadiyah dan Aisyah. Ia tegung menjalankan pesan-pesan sang suami dalam segala kondisi. Salah satu pesan Ahmad Dalan sebelum meninggal dunia ketika ia mengumpulkan istri, anak, dan cucu-cucunya adalah, Aku titipkan Muhammadiyah kepadamu. Hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah. Pesan ini nyatanya dijalankan dengan teguh oleh Nyai Dahlan. Diceritakan dalam salah satu peristiwa, tetkala Nyai Dahlan dirawat di rumah sakit PKU Muhammadiyah, ia menolak tawaran dari pihak rumah sakit yang ingin menggratiskan biaya pengobatannya karena ingat pesan suaminya tersebut. Ia lantas pulang untuk mengambil uang dan membayar biaya rumah sakit. Namun, rupanya uang yang terkumpul tak mencukupi tagihan rumah sakit. Nyai Dahlan pun menyuruh salah satu anaknya menjual lemari untuk menutupi kekurangan biaya pengobatan. Wow! Adapun, kisah itu dituturkan oleh Chahyatul Kurya, salah satu cucu Ahmad Dahlan. Peristiwa menarik lain terjadi pada saat Kongres Muhammadiyah ke-15 tahun 1926 di Surabaya. Kala itu, peserta Kongres tercengang ketika mengetahui Kongres tersebut ternyata dipimpin oleh seorang perempuan yang tidak lain adalah Nyai Dahlan. Pada masa itu, belum pernah ada perempuan yang berani memimpin Kongres atau pertemuan besar seperti itu. Berbagai media kala itu juga memberitakan peristiwa tersebut. Wow! Aisyah kemudian juga semakin bertambah besar, anggotanya makin bertambah banyak, dan cabang-cabangnya tersebar di berbagai daerah. Nyai Dahlan sendiri memimpin Aisyah hingga tahun 1934. Sejak Jepang masuk ke Indonesia pada 1942, Aisyah kemudian dilarang oleh pemerintah Jepang setahun berikutnya. Nyai Dahlan tak lantas diam dan memilih bekerja di sekolah-sekolah Jepang agar bisa mendidik langsung anak-anak Indonesia. Ia menentang ritual yang dipaksakan kepada rakyat Indonesia seperti menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, hormat pada matahari serta bendera Jepang, dan lain-lain. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, Nyai Dahlan terus berkontribusi pada negara dan bangsa karena sering dimintai nasihat oleh para tokoh bangsa seperti Presiden Soekarno dan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dua-duanya punya garis sejarah dengan Muhammadiyah. Rumah Nyai Dahlan juga dipakai sebagai tempat berlindung. Ia juga menyediakan makanan dan mengimbau mantan muridnya untuk ikut berjuang dengan Angkatan Perang Republik Indonesia. Nyai Ahmad Dahlan wafat pada 31 Mei 1946 pada usia 74 tahun. Pada tahun 1971, pemerintah memberikannya gelar sebagai pahlawan nasional. Warisan terbesarnya tentu saja bisa terlihat lewat organisasi Aisyah. Kini Aisyah menjadi salah satu organisasi perempuan muslim terbesar dengan mengusung program kerja yang tak pernah lepas dari akarnya mengangkat derajat kaum perempuan agar bermanfaat untuk masyarakat umum. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Seperti apa sejarah Nyai Dahlan ini harus dimaknai? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Ini adalah konten hasil kerjasama antara Pinter Politik dengan TV Muhammadiyah. Jangan lupa untuk cuci tangan kalian selalu. Jangan lupa juga untuk rajin-rajin pakai masker kemanapun kalian akan pergi dan patuhi protokol kesehatan. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya dan ikuti terus PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye.